Seorang wanita asal Ohio, Amerika Serikat, Crystal Candelario, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada Senin 18 Maret 2024. Februari lalu, Crystal Candelario mengaku bersalah atas pembunuhan berat dan membahayakan anak-anak atas kematian putrinya, Jaylin, usia 16 bulan pada 2023. Kasus kematian tersebut memicu kemarahan publik lantaran sang ibu dianggap tega meninggalkan bayinya yang berusia 16 bulan di sebuah rumah di jalanan Cleveland, Ohio selama lebih dari seminggu. Candelario menghabiskan libur musim panas sejak 6 Juni 2023 dan meninggalkan Jaylin sendirian di dalam baby box dengan beberapa botol susu. Kamera bel pintu tetangga menangkap jeritan anak berusia 16 bulan itu, termasuk jeritan sekitar pukul 1 dini hari, 2 hari setelah ibunya pergi. Namun di saat bersamaan, Candelario tengah berada ratusan kilometer jauhnya di Puerto Rico bersama seorang teman prianya dan baru kembali ke rumah pada 16 Juni tahun lalu. Selama persidangan, asisten jaksa wilayah Kuyahoga, Ohio Ana Faraglia memputar rekaman video kamera pengawas saat Candelario mengangkut koper ke mobil pada 6 Juni 2023. Dia terpantau baru kembali pada 16 Juni 2023, memasuki rumah dan menelpon nomor darurat 911 beberapa menit setelah kembali. Faraglia mengatakan kepada pengadilan, Candelario telah meninggalkan Jaylin sendirian selama 2 hari sebelum dia pergi berlibur. Faraglia menyebutkan Candelario telah mendandadi Jaylin dengan pakaian bersih sebelum petugas tanggap darurat tiba. Kedatir demikian, pakaian ganti tersebut tidak menyembunyikan kengerian yang dialami sang bayi. Menurut Faraglia, Jaylin ditemukan tergeletak di kasur yang dipenuhi air seni dan fesis. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!